Halo, saya Atre. Saya Nadila. Kita lagi ada di program Suara Sabana. The East. Jalan yang jauh. Jangan lupa ingat rumah. Oke Nat, saudara-saudari. Pasti udah, kok tiba-tiba langsung The East. The East itu apa sih? Nah Atre, jadi The East ini merupakan singkatan dari Diaspora East. Atau Diaspora Timur. Dimana di podcast kali ini akan menghadirkan anak-anak timur yang merantau dan memiliki kontribusi dimana tempat mereka tinggal ataupun dimana mereka menetap. Oh berarti The East ini merupakan wadah ya, lebih tepatnya wadah untuk anak-anak yang merantau gitu. Anak-anak dari timur yang merantau untuk berbagi cerita tentang dinamika bagaimana mereka bisa survive di tanah rantau. Sehingga itu bisa, cerita-cerita itu bisa menjadi motivasi ya. Motivasi, inspirasi. Wah, inspirasi bagi saudara-saudari yang mungkin nanti akan merantau ya. Seperti itu kira-kira. Karena gini loh Nat, saya kan perantauan juga nih. Saya anak perantau dari Kabupaten Mangraikolo Nadila sendiri dari mana? Ayo Atre, tebak dari mana? Cluenya salah satu pulau yang paling eksotis di NTT. Astaga, di NTT itu semuanya cantik gak sih teman-teman? Kayak semua orang yang pergi ke NTT itu pasti bakal jatuh cinta gitu. Kayaknya itu terlalu susah, lebih umum sih yang lebih simpel lagi. Cluenya satu lagi nih, penghasil tenun. Oh my God sih, itu mudah banget ya sebenarnya ditebak gitu. Nah, pasti ya ini harus benar sih, harusnya ya. Sumba gak sih? Benar sekali. Tapi kalau misalnya dari... Ceratus. Oh ya, thank you ya, dapet ceratus. Hadiah apa nih? Pajero. Pajero ya, oke. Kalau misalnya Sumba, tapi Sumba apa sih kan Nat? Kan Sumba banyak ya? Iya, benar. Jadi di Pulau Sumba itu punya empat kabupaten. Kebetulan saya tinggalnya di salah satu kabupaten, namanya itu Kabupaten Sumba Tengah. Oh lah, dari Sumba Tengah berarti ya? Yes, dari Sumba Tengah. Oke, karena kalau misalnya kita perantau ini ya, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi dulu, ya kita banyakan juga teman-teman kayak gitu ya. Kayaknya semua perantau melakukan hal yang sama. Dan di situ itu ada pengalaman nih, kayak dulu tuh takut banget. Kayak kalau misalnya kita mau merantau gitu, kita keluar dari daerah kita, nanti bakal ada nggak ya orang yang jahatin kita? Atau siapa ya yang bakal bantu kita ketika kita merasa sedih gitu kan? Kalau Nabilah sendiri pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu? Kalau ditanya pernah dan nggak pernah, sejujurnya puji Tuhannya sampai saat ini belum pernah sih. Wow. Karena ketakutan terbesarnya itu sebenarnya lebih ke orang tua yang merasakan takut dan gelisah gitu. Kayak anak saya bisa survive nggak di tanah orang jauh dari keluarga, Gimana sih dinamika kehidupan sebagai anak rantau? Mungkin seperti itu sih, lebih kayak orang tua saya sih. Berarti ketakutannya itu dari orang tua ya. Emang biasa nggak sih kalau misalnya orang tua timur, jalan kemana tuh, aduh ini anak saya bakal digimanain gitu. Iya, kayak di telpon tanya kayak, sekarang lagi di mana? Dulu suka di telpon nggak? Dulu suka sering di telpon nggak? Sering. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang sih. Wala, oke deh. Nah, kalau misalnya tadi tuh kita ada menyebutin tagline ya kayak, Jalan Jauh, Jangan Lupa Ingat Rumah. Itu tagline dari The East ya, teman-teman ya. Nah, itu maksudnya apa sih? Mat, bisa di-sharing nggak? Sebenarnya, Jalan Jauh, Jangan Lupa Ingat Rumah itu memiliki arti yang sangat dalam nih. Tapi, kali ini kami coba untuk menceritakan bagaimana sih anak-anak rantau itu ketika keluar dari daerahnya, mau sejauh apapun dia berjalan, sejauh apapun dia merantau, kayak jalan yang dilewatin juga berliku, bergelombang, naik, turun. Itu kan pasti ada kan? Iya, iya. Tapi, harus tetap kembali nih, harus tetap ingat rumah. Tapi, kali ini kami mencoba lagi untuk menceritakan bahwa rumah itu bukan dalam bentuk fisik loh. Tapi, bisa jadi orang. Bisa jadi perilaku kita nih, sewaktu kecil mungkin kita punya tatak lama kan di daerah kita. Mungkin itu kita bisa mengingat kembali, merecall kembali bahwa ketika kita nggak bisa pulang, ketika kita tidak bisa pulang ke daerah kita, kita bisa mengingat bahwa, oh ternyata saya punya rumah nih, mungkin seperti itu. Waduh, tiba-tiba mendadak jadi Nadine ini ya, ada Nadine, banyak Yura Yunita nih semuanya gitu ya. Iya sih, karena emang banyak sekali orang-orang yang kadang mendefinisikan rumah itu sebagai bangunan fisik gitu ya. Padahal sebenarnya, kita bisa mendefinisikan rumah itu sebagai orang mungkin, kenangan mungkin gitu ya. Jadi mungkin The East ini cocok banget gitu ya, untuk kita yang misalnya lagi ada di perantauan gitu. Terus, orang-orang yang sharing pun mungkin akan bisa merecall kembali, kenangan dirinya bersama keluarga. Ketika itu kan pasti bakal banyak banget kenangan. Kenangan ya. Dan kenangan-kenangan itu biasanya sih kayak kalau misalnya kita ada di perantauan, dalam perjalanan survive dengan segala hal kesulitan yang ada, nilai-nilai yang diajarkan dari rumah mungkin itu yang akan menjadi penguat kita ada di tanah rantau gitu. Sebagai pedoman gitu kan. Sebagai pedoman ya. Sebagai menjalani kehidupan-kehidupan di tanah rantau nih. Oke, dari tadi kita membahas nih tentang The East gitu kan, udah tujuannya kayak gimana gitu kan. Nah, pasti kalian udah penasaran belum ya gitu. Pasti penasaran. Iya sih. Biar nggak di nanya-nanya mulu nih, kapan nih, kapan nih kan? Karena Dila, kapan nih, kapan nih bahkan lah yang beneran. Oh iya, jadi Atre, teman-teman ini bisa akses dan juga dengarkan podcast The East di channel Sumba TV, di website kami Sumba TV, dan juga di platform Youtube maupun Spotify. Oh iya, nanti teman-teman untuk The East ini bakal ditayang pada minggu kedua dan juga keempat setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Wah, itu persiapan weekend ya sih. Habis kerja gitu kan ya. Menemani liburan. Menemani liburan. Lagi sendiri, mungkin di kos ataupun di rumah. Oh iya, bener banget. Berarti untuk diaspora yang mungkin capek kerja di weekdays ya, bisa menjadikan podcast The East ini sebagai peneman ya. Peneman. Apalagi kalau misalnya udah capek-capek banget ini, kangen rumah, rindu mama, biasa masakan mama sih. Kalau orang bilang pasti masakan mama, itu pasti bikin rindu banget. Dan bisa mendengarkan podcast ini. Ataupun mungkin, nah untuk anak kos nih gitu kan. Apalagi gimana kan, akhir bulan. Akhir bulan. Itu pasti. Akhir bulan kayak tingkat homesicknya itu bakal meningkat. Brastis. Mungkin awal bulan ini kan mungkin segini kan. Iya, iya. Kalau udah akhir bulan kayak. Udah-udah di atas kepala ya. Udah di atas kepala. Lampaui batas. Udah melampaui batas langsung. Homesicknya. Langsung pengen pulang gitu kan. Langsung pengen pulang. Langsung kayak, entah bingung nih, pulangnya pengen ketemu mamahnya atau masakannya gitu. Itu kan ya biasa lah anak kosan. Anak kos. Apalagi ya karena ini pengalaman beberapa bulanan terakhir. Sejak ya biasa udah di semester-semester tua ini. Biasanya banyak mabah gitu. Yang bertemu gitu. Mereka selalu sharing. Kayak, Kak Atre ini kangen rumah. Gak terbiasa masak sendiri. Gak terbiasa sendiri gitu kan. Jadi mereka tuh kangen-kangen banget. Ada yang sampai makan sampai nangis gitu. Jadi itu hal yang biasa ya. Tapi harapannya bahwa podcast ini bisa menjadi peneman anak-anak kos juga. Untuk bisa recall lagi. Kenangan di rumah. Agar keinginan untuk pulang itu pasti. Tetapi bisa ditunda dulu sembari mendengarkan podcast. Dan bisa melanjutkan dulu nih. Impiannya mereka apa. Sehingga nanti kalau udah liburan. Tujuan awal sih. Tujuan awal kenapa sih kita merantau. Merantau ya bener. Jadi bisa kembali pulang. Nah, karena kayaknya udah dulu gak sih? Biar kalian yang di rumah semakin penasaran. Penasaran. So. Nanti kan podcast Perdana The Is. Jalan jauh. Jangan lupa. Ingat rumah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.